Saudara tradisi buka puasa bersama sudah melekat bagi umat muslim. Pada tahun ini, Four Point by Seraton Batam turut menyemarakan festival Ramadan dengan menghadirkan jamuan buka puasa mulai tanggal 4 hingga 28 April 2022 dengan mengusung tema kampung Ramadan. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Putri Ulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Bulan Suci Ramadan merupakan salah satu perayaan yang ditunggu. Satu bulan yang diisi secara khusus untuk ibadah puasa juga menjadi momentum untuk berkumpul, berbagi kebahagiaan bersama keluarga, kerabat, dan kolega. Four Points by Seraton Batam turut menyemarakan festival Ramadan dengan menghadirkan jamuan buka puasa mulai tanggal 4 hingga 28 April 2022 dengan mengusung tema kampung Ramadan. Menu-menu khas dari daerah di Sumatera dihadirkan di Pafet Ramadan Restoran Evolution sebagai menu utama. Lalu cuman fokusnya kan ke Sumatera. Tahun ini karena seperti yang diutarakan sama Pak Dhani tadi, jadi memang karena pandemi ini kan sudah 2 tahun nih. Dan banyak orang yang pasti sudah jarang budik gitu ya. Jadi kali ini kita nggak mau cuman fokus ke satu wilayah atau kontak saja makanannya, tapi kita tiap hari ganti-ganti. Dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Kinu, Jawa Barat, kemudian dari Sumatera itu sendiri. Tapi uniknya adalah stall kita ada stall yang tiap hari memang stall dari Sumatera. Dan untuk kali ini kita mau perbanyak stall. Selain itu, untuk menu-menu lainnya seperti makanan pembuka, sup hingga pencuci mulut dan takjil, bahkan juga ada tersedia beberapa pilihan menu Nusantara lainnya. Selain menghadirkan menu utama, Four Points by Seraton juga menyediakan air zam-zam dan kurma sebagai menu khas perbuka saat bulan puasa. Hari ini saya akan sajikan makanan khas dari Sumatera sebagai signaturnya. Tapi setiap hari di kampung Ramadan kami, kami siapkan menu dengan tematik buffet atau makanan yang disiapkan. Contohnya hari ini, hari ini adalah menu tematik Jawa Barat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa lihat di stall-stall ataupun di buffet kami itu lebih condong makanannya, makanan khas Jawa Barat. Ada apa aja di sana nanti, itulah nanti yang akan jadi misteri di sini ya. Jadi Ibu bisa eksplor di sana, Bapak Ibu bisa eksplor di sana, silahkan menikmati, mencicipi hidangan kami. Dengan menghadirkan menu yang berbeda-beda setiap harinya, diharapkan masyarakat kota Batam dapat menikmati makanan khas daerahnya tanpa harus jauh-jauh keluar Batam. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.